Hai kira-kira tangguh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada Super X125 di video kali ini saya akan berbagi tips untuk menyetel setelan udara untuk mewakili berbagai jenis motor karburator karena intinya itu sama cara setel untuk setelan gas atau setelan udara itu sama yang masih banyak salah itu biasanya kalau gasnya kekecilan itu yang diputar ini ini kan bagian setelan udara Hai kalau namanya orang awam itu maklum enggak tahu jadi untuk video ini saya akan memberitahu mungkin se semudah mungkin untuk dipahami jadi enggak terlalu rumit untuk nyetel udara dan untuk setelan udara sendiri itu enggak berpatok pada berapa putaran ke kanan dan ke kiri itu enggak ada jadi tergantung karburator itu sendiri karena karburator itu kalau masih normal ataupun enggak normal itu udah beda setelan udaranya ada yang mentok itu baru mau setelannya stabil ataupun pasang ada yang emang pas satu setengah putaran atau dua putaran untuk langkah awal harus dipahami dulu yang dinamakan satu putaran itu gini ini terlalu diatas kita putar ke kiri ini setengah dan satu putaran itu berarti balik lagi ke atas ataupun kalau jam itu dari jam 12 balik lagi ke jam 12 itu namanya satu putaran 360 derajat bukan 180 derajat itu namanya masih setengah putaran dan untuk setelan gasnya sendiri itu dicari yang ada pair biasanya ada pair setiap jenis motor karburator dan lurus dengan posisi skep skep ini kan yang kita gas yang naik adalah skepnya ini jadi begitu kita setel yang naik turun itu adalah skepnya sekarang kita akan mulai untuk melakukan penyetelan kehidupan dulu untuk motornya pertama-tama kita putar untuk setelan gas kita cari putaran yang agak tinggi perkiraan 2000 RPM yang penting udah agak tinggi setelah tinggi kira-kira udah stabil baru kita putar yang bagian setelan udara ini ke kanan sampai RPM nya menurun nah ini udah mulai menurun kalau udah ada penurunan RPM kita enggak usah sampai mentok karena kita enggak berpatokan pada berapa putaran nanti keluar atau ke kirinya jadi kita putar ke kiri seperempat aja seperti ini seperempat karena dari atas menyamping sampai ketemu nanti perkiraan 2000 RPM atau setelan paling tinggi dari awal nah kita muternya ke kirinya pelan-pelan aja kita tunggu kita cari yang tinggi kalau masih semakin tinggi putar terus sampai ke kiri kalau ke kirinya udah enggak ada perubahan kita putar lagi ke kanan sampai ada perubahan RPM itu mulai menurun sedikit aja makanya kita putarnya seperempat putaran ini belum ada penurunan Hai nah ini mulai agak turun nah ini udah turun kita balik lagi sampai putarannya agak tinggi jadi itu membatasi antara RPM menurun sampai RPM naik lagi seperti ini kalau ditambah ini kan udah enggak mau udah tetap ini ini sampai disini ini sama tapi kalau kita kesini setelan puncak dari RPM itu sendiri Hai tapi kita putar cari yang ke kanan tadi aja seperti ini jadi nggak diambil yang ujung RPM tertinggi karena untuk menjaga kalau motor itu dingin biasanya kalau terlalu pas di RPM yang tertinggi biasanya akan terlalu irit biasanya kalau pagi hari ataupun dingin akan susah dihidupkan untuk motor-motor tertentu seperti PGAJR itu biasanya kalau enggak pas pagi susah untuk dinyalakan karena mungkin terlalu irit Nah setelah itu kalau setelan udara udah diperkirakan pas baru kita cari langsamnya ada yang pas sesuai setelan masing-masing karena orang ada yang setelannya agak tinggi ada yang agak kecil yang tinggal mati macam-macam tiap orang tapi yang ideal itu sekitar 1200 RPM kalau untuk jenis motor manual karena memikirkan untuk perseneleng kalau mau masukkan atau mengurangi kalau terlalu tinggi ini nanti bisa keras beda kalau untuk motor Matic itu rata-rata 1500 RPM nah rumah sederhana untuk setelannya setelan udara mudah-mudahan untuk video kali ini bisa membantu untuk yang masih belajar untuk menyetel udara dan ini untuk para master yang sudah lebih senior kalau ada kesalahan dari video saya mohon dikoreksi karena kita disini juga sama-sama belajar dan ini udah langsam jadi motor itu kalau normal walaupun setelan udaranya seperti apapun tugasnya dikasih tidak berbet tetap cuman biasanya enggak pas di bagian setelan udara dan nanti setelah disetel seperti ini setelah dipakai beberapa hari bisa dicek dari warna busi apakah hitam atau terlalu putih atau bahkan merah bata kapan-kapan saya ulas untuk mengenai ciri-ciri busi keborosan bahan bakar ataupun terlalu irit ataupun yang pas di lain video akan saya jelaskan perbedaannya dan untuk video kali ini cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati